Anak cowok ini mengira kalau ciuman itu bisa bikin hamil Jadi guys, para anak-anak ini sedang bermain basket di lapangan sekolah Tapi tiba-tiba si Yanto gak sengaja kesandung dan nyium si Siti Karena malu si Yanto langsung lari ke toilet tuh Di sisi lain si Siti mual dan gak enak badan gitu Di dalam kelas, Yanto diejekin temen-temennya Bahkan dia juga membayangkan untuk menikahi si Siti Dan lebih membagongkan lagi, si Siti malah ngaca dan merasa kalau badannya itu udah kayak orang hamil Eh sialnya, temen si Yanto ngintip tuh Dia pun memberitahukan kepada Yanto kalau si Siti itu lagi hamil Setelah semuanya sudah pulang, akhirnya Yanto pun memberanikan diri untuk ngomong kepada Siti Yanto bilang dia bakal bertanggung jawab untuk anaknya itu Tapi karena emang masih pada bocil nih, mereka pun akhirnya jadian guys Aduh ada-ada aja ya guys, kalau kalian kayak gini gak nih komen dong Monyet kecil ini rajin banget guys Dia lagi pengen berkebun menanam buah-buahan Dia pun menggarap tanahnya terlebih dahulu Kemudian dia pun menyeremi tanah yang sudah dia garapi itu Alhasil tanamannya itu jadi pada tumbuh dong Bahkan buah-buahannya juga langsung pada muncul tuh Si monyet pun langsung membawa buahnya ke atas mobil miliknya Dia segera kembali dan menuju ke rumah Ketika di rumah, dia pun hanya menaruh tomatnya saja tuh Sedangkan semangkanya itu mau dia kasih kepada kucing yaitu teman baiknya Si monyet pun sampai di rumah si kucing Dia menurunkan semangka dan mau membelahnya menggunakan gergaji kayak gini Setelah selesai dipotong, si enyet pun menaruh potongan semangkanya di sebuah blender Ternyata dia mau bikin jus semangka guys Ketika selesai, dia akhirnya meminum jus itu untuk dirinya sendiri Sedangkan si kucing cuma bisa nelenudahnya aja tuh Aduh, kasian banget ya guys Parah banget guys Ada penipu yang menjual kucing kampung sebagai kucing sphinx Jadi guys, penipu ini mencukur habis bulu kucing kampung Agar terlihat seperti kucing sphinx yang tanpa bulu Nah setelah itu dia jual dengan harga di bawah kucing sphinx yang asli Ada salah satu customer yang bercerita Kenapa setiap dia elus kucingnya tapi si kucing malah mencakarnya Ternyata guys, di tubuh si kucing itu banyak sekali luka dan infeksi akibat pisau cukur Nah setelah beberapa bulan, bulu kucing pun mulai tumbuh seperti semula tuh Ih parah banget ya guys si penipu Ini dia kejadian-kejadian mengerikan saat di atas air laut Ini dia kejadian mengerikan saat di atas air laut There he is, oh yeah Nice There he is There he is